Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat Oh iya, buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini Kali ini kita akan membahas tentang sejarah hari musik nasional Musik dapat memberikan hiburan yang menenangkan bagi masyarakat Bukan hanya itu, musik juga digunakan dalam berbagai macam kegiatan Contohnya yaitu musik yang digunakan untuk melengkapi pertunjukan film atau drama Musik untuk media relaksasi Hingga musik sebagai media pendidikan atau penyebaran agama pada zaman dahulu Bagi setiap negara, musik juga digunakan sebagai suatu identitas kebangsaan tersendiri Yang mana setiap negara mempunyai lagu kebangsaan Yang mencerminkan semangat perjuangan dari masing-masing Termasuk lagu kebangsaan Indonesia Raya Karya W.R. Supratman Yang mempunyai makna mendalam dan mampu membangkitkan semangat patronisme bagi seluruh masyarakat Indonesia Penetapan hari musik nasional ini mempunyai tujuan dan latar belakang sejarah tersendiri yang menarik untuk diketahui Tidak heran jika Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi pada musik Bukan hanya W.R. Supratman saja Tetapi juga apresiasi bagi musisi masa kini yang masih menghidupkan industri hiburan musik Salah satunya yaitu bentuk penghargaan yang diberikan tidak lain adalah menetapkan 9 Maret sebagai peringatan hari musik nasional Rencana penetapan hari musik nasional ini disusun sejak tahun 2003 Tepatnya di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri Rencana ini datang atas usulan organisasi persatuan artis pencipta lagu dan penata musik rekaman Indonesia Meskipun telah direncanakan sejak tahun 2003 Namun proses penetapan hari musik nasional ini cukup panjang Selama satu dekade sejak rencana awal tahun 2013 saat pemerintahan Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono Menetapkan hari musik nasional diresmikan Melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013 9 Maret resmi diperingati sebagai hari musik nasional setiap tahunnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati